Intro Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Jadi kembali kita akan melanjutkan tutorial tentang pemain-pemain di PS 2020 yang memiliki perkembangan yang cukup pesat Dan seperti di episode sebelumnya, aku jelaskan sedikit lagi Jadi maksudnya aku ulangi lagi, jelaskan sedikit mungkin bagi yang belum nonton di part 1 Itu bisa tonton di atas ini, part 1 Jadi aku jelaskan sedikit aja singkat Jadi kayak ini tuh kita, aku main 2 Master League Jadi ini masih di season pertama Nanti aku akan tunjukkan kepada kalian itu 10 nama pemain di season pertama Jadi pertama kali main Master League Dan nanti aku akan compare, aku udah main Master League sampai season kelima dengan tim berbeda Nah itu nanti akan aku tunjukkan perkembangannya kayak gimana Dan perkembangannya itu menurutku paling nggak punya 5 tambahan di overallnya 5 tambahan poin di overallnya Dan untuk kategori pemainnya usianya itu Untuk season 1 itu usia antara usia 17 tahun sampai 23 atau 24 tahun Kemudian ini di season kelimanya tinggal ditambah 5 Jadi pemain di usia 22 tahun sampai 27-28 tahunan lah Kenapa kok begitu? Karena menurutku di usia 27-28 itu betul-betul pemain itu berada di puncak performanya Jadi kayak berada di masa ke masanya Selebihnya sudah usia di atas itu menurutku sudah mulai menurun Sudah mulai agak melewati lah Meskipun nggak semua Tapi rata-rata itu sudah mulai siklus penurunan lah setelah itu Oke, jadi kita langsung aja Aku agak cepat aja teman-teman Nanti bisa kalian screenshot atau kalian catat Untuk harganya, overallnya, untuk skill ability-nya bisa kalian screenshot aja Oke, langsung aja ya Sekarang kita akan menuju ke nama-pernama Kita ke Liga Perancis Kita menuju ke Angers Aku lupa Angers itu di Divisi 1 atau Divisi 2? Oh, Divisi 1 Nah, ini kita punya back kiri Namanya Ryan Aitnouri Ryan Aitnouri, mana ya? Ya, ini dia Ryan Aitnouri, pemain asawa Perancis Umurnya masih muda banget 18 tahun Overall, 76 Dan harganya 6 juta euro, murah Terus, skillnya kayak gini Mungkin kalau kalian lihat Ah, jelek bang, kayak gini aja sih Ya, scratch it dulu ya teman-teman Nanti, jangan kaget lihat perkembangannya Jadi, kayak gini Ryan Aitnouri Ini salah, menurutku ya Ini salah satu main yang wajib kalian beli Wajib kalian beli ini Murah Ya, masih, ya masih kayak gini ya Oke lah Oke Lanjut aja langsung ke nama kedua Ini udah gak asing lah Kita menuju ke Real Betis Pemain Jebulan Lamasia Real Betis Pasti sudah pada tau Eh, aku udah pindah ke Udah pindahin ke Real Betis belum ya Eh, belum ya Iya, belum teman-teman Ini kira Ya, Charles Alina Jadi Aku kan ketik aja Bener kan pindah ke Real Betis ya Kalau gak salah pindahkan aku lupa sih Charles Alina Loh Sebentar, sebentar Kayak ada Itunya deh Apa namanya Eh Namanya sih Aduh, ini pake yang apa ya Sebentar, sebentar Aku cari dimana ya Cari bergembang Saat Spanyol aja deh Sebentar, sebentar, sebentar Eh, nationality-nya Agak susah sih Danang kalau itu loh Namanya itu kan Danang ada petik-petiknya Ada yang di Ya, masalahnya petiknya Di E-nya apa yang di A-nya Itu yang susah sih Sebentar, aku buat spesifik aja Spanyol, posisinya Center Ter Terus Depannya Oke Semakin kecil Terus umurnya Gak sampe Masih muda lah Gini Aku lupa berapa sih umurnya Charles Alina Ini gak sampe 15 lah 20 mungkin Oke Semoga ketemu Aduh Gak ada ya Aduh Namanya siapa ya Tapi aku kelamaan gak ya Kalau cari Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Gak ada ya CMF kan bener Atau usianya Usianya berapa sih Usianya berapa Oh Aduh Salah Salah Ini kau gini aja Jadi urut aja Jadi kepegang pasti Saul Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Mana temen-temen Ah ini dia Ini loh Nah itu kan N-nya ada Itu I-nya juga Atasnya A-nya ada Loh Kalau tadi gak kelihatan Di Betis Udah di Betis Tadal Gak kelihatan ya Tadi ya Yaudah Itulah Charles Alina Jadi dia berapa nih 78 Overallnya Terus harganya 30 juta euro Udah lumayan mahal Terus Kira-nya kayak gini Charles Alina Oke Langsung ya Lanjut ya Alina Tadi sama mana ya Wih baru nama kedua ya Langsung aja Main cepet temen-temen Main cepet Main cepet Kita menuju ke AC Milan Striker Striker ya AC Milan Rafael Leao Oke Milan Mana Leao Ya ini dia Rafael Leao 77 Overallnya 20 tahun Harganya 22 juta euro Dan skillnya kayak gini Speednya udah kenceng sih Lumayan Itu Rafael Leao Rafael Leao Ya oke Jadi ini juga Perkembangannya lumayan gila Ini jadinya Jadi Ini juga salah satu yang wajib dibeli Kayaknya sekarang emang Ya masih gini-gini aja Tapi Wih Nanti lihat temen-temen Perkembangannya luar biasa Oke lanjut Dan ini salah satu yang terbaik Menurutku sih Beneran Ini yang terbaik Dari yang Dari yang part 1 kemarin Sama part 2 sekarang Ini yang terbaik Ini Catat betul-betul Dan lagi-lagi di Norwich Norwich itu Sekarang kita punya Max Arons Max Arons Mana orangnya Juga B kanan B kanan Ya ini Max Arons 19 tahun Terus Dia B kanan Bisa sampai kiri juga Harganya Masih murah banget 8 juta euro Harus beli 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 Skinnya kayak gini Selek ya Lihatlah nih perkembangannya Gila-gilaan perkembangannya ini Luar biasa Ini Betulan nih Ini menurutku nomor 1 Yang terbaik Dari 20 nama Jadi yang ini Yang part 2 punya 10 nama Part 1 punya 10 nama Ini yang terbaik Dari 20 nama Screenshot baik-baik Temen-temen ini Max Arons 25 Overall kayak gini Oke udah ya 19 tahun Oke Terus Setelah itu kita punya Ya ini Salah 1 Undergate Italy Ke Bresia Udah tau pasti Sandro Tonali Eh mana Bresia Atas ya Oke mana Sandro 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 Ya ini dia Sandro Tonali 19 tahun juga 78 Overallnya Harganya udah lumayan mahal 30 juta euro Skillnya kayak gini Masih gak terlalu bagus Menurutku Untuk sekarang ini Ya Biasalah standart Menurutku sih Sekarang ini Kayak gini Oke Lanjut ya Jadi Tonali Terus sekarang Keeper Kita menuju ke Aduh Ini aku juga agak Lupa Klubnya Eh klubnya Gak lupa sih Burdu Kalau gak ada di Burdu Ini aku langsung Gak ada Aku langsung Cari namanya Sala Semoga Gak ada Petek-peteknya Ber Bentar Bentar Tunggu teman-teman P Ber Bernardoni Bernardoni Bernar Oke Betul kayaknya Ya ini dia P Bernardoni Nims Di Nims Bukan di Burdu Nims 80 Overallnya 22 tahun Harganya 9 juta euro Skillnya kayak gini Udah lumayan sih Udah lumayan sih Jadi udah Ada potensi memang Dan dia cukup tinggi juga Untuk sebagai Seorang keeper Oke Lanjut ya Jadi setelah itu Ini juga salah satu yang Cukup bagus Perkembangannya Palacios Langsung aja lah Salah-salah Kita ke Bar Leverkusen Leverkusen Ya ini dia Ezekiel Palacios Mana ya orang Ya ini dia Ezekiel Palacios 21 tahun 81 overallnya Dan skillnya kayak gini Harganya Harganya 20 juta euro Skillnya kayak gini Ya oke ya Lumayan ya Untuk seorang pemain Berusaha 21 tahun Kayak gini Tapi nanti Lihat perkembangannya Nanti dia menjadi Salah satu Pemain bintang Menurutku Jadi kayak Dia salah satu Pemain terbaik Berpotensi Menjadi salah satu Gelandang Dia posisinya Gelandang berdahan ya Center Center Terbaik dunia Berpotensi Menjadi salah satu Center terbaik dunia Nanti Ya kayak gini Oke Yuk lanjut lagi Kita sekarang Menuju Ke Aku kok gak catat Klubnya Aku lupa sih Pokoknya Liga Belanda Area Divisi Klubnya tuh merah Antara 20 Atau Asia Alpemar Oh ini dia Calvin Stanks Calvin Stanks Ini dia teman-teman Saip kanan Bisa main di mana-mana juga Harganya 12 juta euro 21 tahun Dan skillnya kayak gini Lumayan sih Udah lumayan skillnya Udah banyak kuning-kuningnya Untuk Calvin Stanks Ya Kayak gini teman-teman Jadi ini Salah satu yang juga Bagus Untuk kalian beli Oke ya Yuk Terus langsung ke Nama Kesembilan Kita menuju ke Liga Inggris Kita ke Wolves Dan ada Ruben Neves Ruben Mana Ruben Ya ini dia Ini pemain terbaik Yang dimiliki oleh Wolves Berusia 22 tahun Bisa DM Bisa CM Dan Harganya Udah mahal banget sih Memang sih 50 juta euro Karena Dari awalnya saya Startnya saya udah bagus banget Kayak gini Dan skillnya kayak gini Skillnya Dia memang spesialis Di pasing-pasing sih Pasing-pasingnya bagus Untuk Ruben Neves Dan ini salah satu Yang harus kalian beli Sebagai center Terutama ya Menurutku Lebih condong Sebagai center Menurutku Ya Oke Udah catat ya teman-teman ya Oke Yuk Nama terakhir Ini juga salah satu Yang luar biasa Perkembangannya Kita kembali ke AC Milan Milan Ini ada Alexis Namanya Agak susah Silo Makers Silo Makers Alexis Silo Makers Ini dia teman-teman B kanan Spesialisasinya Sebagai B kanan Tapi bisa bermain Di seluruh posisi Di tengah Bagus nih Dan Harganya Murah banget 4,5 juta euro Masih 20 tahun Dan skillnya kayak gini Masih selek ya Nggak terlalu bagus ya Sailor Makers Ini Ya Kayak gini teman-teman Dia memang tipikal Seorang bed Sayap Kita lihat stamina Speed Akselerasi Pasing-pasing Tapi dribbling Masih kurang Ball control Type position Masih nggak terlalu bagus Oke Udah semua ya Udah 10 Nama Jadi Yuk Kita langsung menuju Ke Season 5 Aku skip aja Jadi biar cepat Oke teman-teman Kita sudah sampai di Season 5 Jadi ini aku tunjukin dulu Jadi ini betul-betul Di Season 5 Kita lihat nih Kita sudah di Di atas ya CSKA Moskow Season 5 Tahun Season 2023 2024 Di atas ya Jadi ini Lihat nih Dari Season 1 Season 2 Season 3 Season 4 Season 5 Oke Terus Sekarang Kembali lagi Urut aja Seperti tadi ya Jadi kita menuju Ke Ini mainnya Sudah pindah sih Sudah pindah ke MU Jadi aku langsung Menuju ke MU aja Club Tadi apa Ryan Aitnuri Ryan Aitnuri Oke Tadi berapa Overallnya 76 Sekarang dia Sudah menjadi 84 Teman-teman Jadi dia naik 8 76 Iya Tadi dari 70 76 Sekarang jadi 84 Jadi naik 8 poin 22 tahun Sekarang Bekiri Harganya 9 juta euro Masih murah Dan skillnya Wih Gila-gila Tadi kayak Missy Slack ya Tadi ya Masih belum terlalu bagus Dan sekarang kalian lihat tuh Curling Speed Akselerasi Balance Stamina Wih Sudah gila-gila Sebagai back saya Bagus sih Dan dia masih 22 tahun Jadi menurutku Dia masih Kalau kalian mainin terus Kalian itu Masih bisa berkembang Besat Menurutku Masih 22 tahun Jadi dia mungkin Maksimalan Mungkin sampai sekitar Usia 25 26 Sudah mulai Agak mentok Jadi mungkin Menurutku Mungkin ya Mungkin ya 86 87 Masih bisa nih Untuk Ryan Aitnuri Jadi ini salah satu Wonder Kid yang harus Kalian beli Luar biasa sih Skillnya sih Bagus banget Ini harus Kalian beli Gila-gila ini Oke Lanjut ke nama kedua Charles Alena Aduh ini masalah lagi Namanya ya Aku gak tau dia Masih di Betis Atau enggak Tadi Ale Ale Semoga paling atas Ya oke lah Ini dia Charles Alena Jadi tadi 78 Sekarang 84 Jadi naik 6 poin Ya 6 poin Dan harganya Sekarang 40 juta euro Dan skillnya Sudah kayak gini Teman-teman Lumayan ya Sudah lumayan sih Udah Ball control udah bagus Tight position udah bagus Low pass bagus Balance Jadi ini tipikal Seorang center Yang luar biasa Jadi ini Dia juga masih 85 Jadi mungkin Masih bisa naik lah Menurutku Ya mungkin 85 85 Hampir pasti bisa Menurutku 86 Mungkin Mungkin Jadi ini Cukup bagus Bisa kalian pertimbangkan Untuk Membeli Charles Alena Terus Lah ini Ini juga salah satu Yang gila-gilaan Menurutku Eh salah Salah Sorry Iya betul nih Takutnya udah pindah Jadi aku Rafael Leao ya Tadi Eh salah Leao Loh Salah Ah langsung ke klubnya Salah Gak tau masih di Milan Tahu atau enggak Semoga masih di Milan AC Milan Oh masih Masih Oke tadi 77 ya Leao ya Gak salah ya Iya 77 Sekarang Oh ini 85 Teman-teman Naik 8 poin Ini salah satu Yang gila-gilaan Rafael Leao Sekarang Agaknya 32 juta euro Dan skillnya Wih Jadi kayak gini Teman-teman Gila-gilaan Beneran sih Wow Ini salah satu Yang wajib Kalian beli Masih 24 tahun Juga Paling enggak 86 87 Bisa ini Kedepannya Bagus banget sih Menurutku ini Salah satu Yang harus kalian beli Rafael Leao Bagus 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 Oke lanjut Nah ini Tadi yang ngomong Teman-teman Kita menuju ke Norwich City Max Arons Ini Pemain terbaik Dari 20 Nama yang ada Masih di Oh masih di Premier League Ternyata Siap-siap Teman-teman Tadi masih Selek banget ya Max Arons 85 Tadi dari 75 Nice 10 poin Gila banget ini Perkembangannya Gila banget ini Salah satu wonder kit Terbaik Yang saat ini Yang sudah aku temukan ya Yang naiknya Sangat-sangat Signifikan Ini Salah satu yang terbaik sih Harganya sekarang 13 Nggak terlalu mahal juga sih Dan Siap-siap Ya Kayak gini Wih Bagus banget sih Dari tadi Nggak ada apa-apanya Sekarang jadi kayak gini Naiknya 10 loh Gila-gilaan sih Dan masih 23 Bayangkan Dia Dalam 5 tahun Naik 10 Dan dia sekarang Masih 23 tahun Dia masih bisa naik Pesat sih Mungkin 88 Aku masih Bisa yakin sih Karena masih 23 88 Dia bisa Mungkin dia Bakalan bisa jadi Salah satu back terbaik Back kanan terbaik Di dunia Mungkin Bagus sih Ini bagus banget sih Ini wajib kalian beli sih Wajib kalian beli Menurutku sih Dua pemain tadi ya Jadi yang Part 1 Aku sudah bahas Ben Godfrey Nah ini Ben Godfrey Sekarang jadi kayak gini Max Aaron jadi kayak gini Ini Dua pemain ini Wajib kalian beli Gila-gilaan banget nih Ini harus Kalian beli Ben Godfrey Dan Max Aaron Kayak duet patent Back tengah Back kanan Oke lanjut Sandro Tonali Aku gak tau Sudah pindah atau belum Mungkin pindah kali ya Soalnya nama besar juga Gak tau sih Kayaknya sih mungkin Atau gak tau juga Sandro Tonali Masih bersih Sekarang 86 Tadi dari 78 Berarti naik 8 poin juga Harganya sekarang Jadi 46 juta euro Dan Skillnya Kayak gini Udah lumayan ya Udah lumayan Banyak yang kuning-kuning semua Sebelumnya kan masih banyak yang merah tuh Ini udah rata-rata udah kuning semua Bagus nih Sandro Tonali Memang sesuai Sesuai reputasinya di real life Sandro Tonali Memang digadang-gadang menjadi Wonder Kid masa depan Itali Menjadi the next Andrea Pirlo Dan ini juga Kalian masih 23 tahun Overall sudah 86 Ini Berpotensi jadi 90 Bisa jadi 90 Bisa Untuk misalnya di Kembangkan lagi 4-5 tahun lagi Mungkin bisa 90 Dia berusia maksimal 26 lah 26-27 Mungkin bisa 90 Aku kira mungkin Seperti itu Oke Keeper ya Sekarang Bernard Donnie Tulis aja P Tadi Nims ya Aku gak tau masih di Nims Atau gak Bernard Oke udah Oh sudah pindah kebur Oh tadi tuh aku salah Aku ingatnya Disininya Dia di Bordeaux Awalnya di Nims Kan pilih di Bordeaux 12 juta euro Skillnya kayak gini Udah Ijo semua sekarang Dia naik 5 poin Untuk Bernard Donnie Lumayan lah Lumayan Untuk keeper kok Aku sejauh ini Baru nemu ini Yang naiknya cukup signifikan Lainnya naiknya Gak terlalu Tinggi Paling hanya 2 poin 3 poin lah 1-2-3 poin Dan ini Yang naiknya sampai 5 poin sih Terbanyak sejauh ini Yang sudah Aku temukan Ini Oke Lanjut ya teman-teman Nah Ini Aku coba Ke klubnya aja Semoga masih di sana Ezekiel Palacios Tadi yang aku bilang Dia berpotensi menjadi Pemain terbaik Center terbaik Ya ini dia 88 teman-teman Dari 81 Berarti naik 7 poin Dan ya karena 88 Dia sudah termasuk Salah satu jajaran Pemain elite Menurutku sih Harganya 29 juta euro Dan skillnya sekarang Kayak gini Ijo nya udah Banyak banget sih Dari yang tadi tuh Hampir semua kuning Kayaknya ya Maksudnya Ada merahnya Tapi tuh Kayaknya aku lupa Tapi gak ada ijo nya Kayaknya Sekarang udah ijo nya Banyak banget Dari mulai Dribbling Lopas Terus itu Ball control nya juga Udah mau ijo Terus Speed Akselerasi Kicking power Stamina Bagus banget sih ini Ezekiel Palacios Ini wajib kalian beli juga Ini gak bakal nyesel Beli Palacios Terus Lanjut lagi Calvin Stanks Ini aku beli Calvin Stanks Di Sini Jadi aku lihat Lihat sini aja Ya Calvin Stanks Ya ini dia Calvin Stanks Dari sebelumnya Dari 79 Berarti naik 5 poin Untuk Calvin Stanks Harganya 16 juta Eur Dan skillnya Seri kayak gini Ya lumayan ya Jadi sudah Ya pastinya Membaiklah Naik 5 poin Lumayan Udah cukup bagus Calvin Stanks Terus lanjut Ke Nama ke 9 Aku gak tau Dia sekarang dimana Tapi semoga masih di Wolf Ruben Fs Inggris Semoga masih di Wolf Masih gak Eh loh Buru Oh iya Masih Masih di Wolf Ini dia Sekarang jadi 89 teman-teman Dari sebelumnya 84 Harganya Sekarang Sudah gila-gila 66 juta euro Ya memang Karena dia sudah 89 Sama Kayak seperti tadi Palacios Jadi dia sudah Termasuk Jajaran pemain Elite sekarang Dan skillnya Udah kayak gini Udah gila-gila Kicking powernya Udah bagus Kalau yang tadi Menurutku Dia lebih condong Ke CM Tapi kalau yang sekarang Menurutku Dia bisa menjadi AM Karena dia sudah punya Kicking power yang sudah Luar biasa juga Agresif Tapi dia Tetap menurutku Posisi idealnya Lebih ke CM Karena dia Defensive awarenessnya Bagus sih Jadi ini salah satu Main yang luar biasa Bagus Dimenyerang Dan bagus Diberdahan Ini bagus banget Menurutku sih Komplet banget Kalian lihat tuh Dia tipenya Orkestrator Betul sih Karena dia Passing-passingnya Bagus Tapi Dia juga Merangkap Bisa box to box Karena Kalian lihat tuh Offensive awarenessnya Bagus Physical contact Ya lumayan Ada lah Balance juga Lumayan Stamina Oke Bagus Terus Defensifnya juga Lumayan Ball winning Aggression Jadi ini lumayan Komplet banget Menurutku Bayangkan Dia sebagai Creative filmmaker Box to box Bisa Orkestrator Bisa Main di DM Bisa juga Karena dia punya Physical contact Balance Stamina Defensive awareness Aggression Ball winning Dia bisa main sebagai DM Bisa main sebagai CM Bisa main sebagai AM Betul-betul Ini luar biasa banget Ini pemain yang wajib Dibeli Wajib banget Karena ini Bagus banget Menurutku sih Skillnya komplit banget Oke Nama terakhir Ini juga salah satu Yang lumayan Bagus Naiknya Kita menurutku AC Milan Semoga masih Disana juga Milan Kok gak liat dulu ya Masih 9 gak Nah ini Silent Makers Ya sekarang Jadi 83 Sebelumnya dari 76 Berarti naik 7 poin Harganya sekarang Masih murah juga 6 juta euro Dan skillnya sekarang Kayak gini Lumayan ya Sebelumnya kan masih banyak yang merah Sekarang udah beberapa Udah hijau Udah kuning Udah kayak gini Lumayan sih Dan dia masih 24 tahun Jadi potensinya masih Cukup tinggi Loftout pasti udah bagus Speed Stamina Physical conduct Oke Bagus temen-temen Ini Silent Makers Oke Udah semua temen-temen Jadi udah 10 nama Jadi Kayak gini Semoga ini bisa bermanfaat Bagi kalian Yang ingin mencari Pemain muda Karena Pemain muda di PS Itu banyak Banyak banget Tapi kita gak tau Mana yang bisa berkembang Mana yang gak Soalnya aku Beberapa juga Waktu Mencari-cari pemain Di sini itu Ada yang Apa ya Istilahnya itu Stagnan Jadi kayak Di season 1 Misalnya 83 Sampai season 5 Masih 83 Jadi kayak Gak berkembang Atau paling berkembang Bayangkan 5 season Naik cuma 1 poin Jadi palingnya Misalnya 84 Jadi 85 Banyak juga yang kayak gitu Naik cuma 2 Jadi Padahal misalnya Dulunya tuh Wih kayaknya digadang-gadang Masih 19 tahun Atau masih 20 tahun Tapi ternyata gak terlalu naik Overallnya Jadi Ya ini semoga Kembali lagi Kayak yang sebelumnya Sudah aku jelaskan Jadi Ini tuh bukan Suatu hal yang patent Bukan suatu hal yang pasti Jadi misalnya Kayak tadi siapa ya Aku Ya misalnya Salamaker sini lah ya Nah Dia ini 83 Dari Awalnya 76 76 76 nya pasti Karena memulai Memulai kompetisi Memulai season Pasti dari 76 Tapi dia Belum tentu sama Kalian main Sampai season kelima Belum tentu Dia menjadi 83 Tapi Seenggak-enggaknya itu Aku sudah membuktikan Dia punya potensi Sampai 83 Di season kelima Nah Itu tergantung Kalian itu Nanti gimana Perlakuannya pada Salamaker Maksudnya itu Dia sering kalian Beri kesempatan main Enggak Kalian Jam terbangnya itu Banyak enggak Gitu sih Kalau memang Kalian sering Beri kesempatan Bermain Dia bisa mencapai Potensi maksimalnya Bisa sampai 83 Tapi bisa juga Misalkan kalian Hanya beli Tapi Terus Karena memang Awal-awal masih belum bagus Terus kalian Jadi kayak Dia itu Banyak cadangan Jarang diberikan Kesempatan bermain Ya mungkin dia enggak sampai 83 Mungkin Potensi maksimalnya segini Dia mungkin hanya segini Jadi Ya mungkin hanya 80 kali Atau mungkin hanya 78 Atau mungkin ada loh Aku juga pernah Pemain Jadi Aku beli Itu Bagus Tapi Aku main pakai Klub lain Itu justru malah turun loh Jadi Awalnya 77 Aku lihat Aku enggak aku beli Itu dia malah turun Jadi malah 74 Ada juga yang kayak gitu Jadi memang beda Tergantung Kalian sendiri juga Jadi seperti itu Cuma Ini berarti aku sudah membuktikan Dia bisa ada potensi Sampai segitu Ya Jadi kayak gitu ya teman-teman ya Jadi yaudahlah Segitu dulu aja Untuk episode kali ini Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian Yang ingin Memainkan Master League Di VS 2020 Oke Jangan lupa Nolong tombol subscribe Juga like Comment Di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye